Kita ke informasi selanjutnya, kerajinan bambu asal Kulon Progo, Yogyakarta berhasil menembus pasar ekspor ke Belanda. Keistimewaannya, kerajinan bambu ini dibuat tanpa pengawet dan tanpa melibatkan logam sedikitpun. Muko Dasyuhada adalah kreator di balik barang-barang berbahan bambu ini. Bersama yayasan yang ia dirikan pada 2015, Akademi Bambu Nusantara, ia mengolah bambu mulai dari pembibitan hingga produk kerajinan siap jual. Muko Das menanam 50 jenis bambu di lahan seluas 500 meter persegi di kota Serang, Banten. Untuk bibit, ia tak segan mengejar sampai ke Jepang. Biasanya ya 200, kadang 1 juta setiap harinya. Ya gini kan, Dek. Kerja susah seterang. Ya Pak, sabar Pak untuk menghidupkan keluarga. Anda udah berapa, Pak? Masih 5. Ini hasil yang sudah jadi atau masih gimana, Pak? Ini sudah jadi susuhnya. Ini satu kayak gini-gininya ya 100 ribu deh. Dikini Pak ekspor. Biasanya perjalanan menuju Singapura, habis berapa, Pak? Ya mungkin 100 jutaan itu. Eh nggak sedih, nggak banyak sih. Cuman tenaga kerja kita doang yang harus lebih fresh. Ah, mantap, mantap. Pemirsa kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan pulih, ekonomi bank.